Selamat pagi, para calon Ketua Umum Peradi Indonesia. Saya Supriyadi Widodo Diono, saya avokat dan saat ini menjabat Direktur Eksekutif di Institut Kriminal Justice Reform ACJR Indonesia. Terkait dengan pemilihan calon Ketua Umum Peradi, saya melihat ada isu yang penting untuk saya highlight di sini terkait dengan isu reformasi hukum acara pidana. Kita tahu reformasi hukum acara pidana di Indonesia banyak mengalami tantangan terkait dengan isu-isu khusus seperti masalah kriminalisasi, masalah reformasi kuhab yang mengalami kendala, ketiadaan pengawasan horizontal terhadap upaya paksa, dan lain sebagainya. Saya melihat justru peradi mungkin di masa lalu justru kurang aware untuk merespon isu-isu yang terkait dengan reformasi hukum acara pidana di Indonesia. Dan ini menurut saya berbeda dengan berbagai asosiasi apakah di bagi negara yang sangat rajin melakukan intervensi isu atau isu-isu reformasi hukum acara pidana di negaranya. Saya lihat peradi minim kajian, minim rekomendasi, dan lain hal terhadap hal tersebut. Nah, pertanyaan saya terhadap calon Ketua Umum Peradi adalah jika Anda terpilih sebagai Ketua Peradi, langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk upaya reformasi hukum acara pidana Indonesia di masa depan. Terima kasih.